R3 yang varian Cruise ini sudah mendapatkan Apple CarPlay dan juga Android Auto. Begitu pula dengan mirroring. Yes, letak baterai ada di bawah sini. Dan kelihatan nih, sekarang baterainya nih. Tunjukin nih, kameramen. Kelihatan baterainya meningkat dari dulu yang pernah kami videokan si R3 yang sebelumnya. Ya mana dulu baterainya kayak jauh lebih kecil, sekarang lebih besar. Yaitu adalah 10 Ampere 12 Volt. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Bersama kami, Reza Revers. Yes, ternyata di boot Suzuki. EMS 2024, Suzuki tidak hanya menguncurkan satu mobil baru saja, yaitu Jimny 5 Door. Ternyata ada satu lagi guys. Yaitu, the all new Suzuki R3 Cruise Hybrid. Yes, ini adalah varian baru yang mana menggantikan varian Suzuki Sport sebelumnya. Dan ternyata, perbedaannya meskipun kalau kalian mungkin lihat sepintas kayaknya minim ya. Sejatinya, ubahannya lumayan banyak loh. Apa aja itu? So, ini dia 5 ubahan terhadap di all new Suzuki R3 Cruise Hybrid. Selamat menikmati. Nibu, equipment. P emergenca makations. Engung员. N Dame perimu. Penelablaan. fightsara. Belipa. Senyata abangu. Penelablaan. Yes, Suzuki R3 sejatinya sudah meluncur terlebih dahulu di tahun 2018 waktu itu ya. Terus akhirnya dapat facelift tahun 2022, di tahun 2024 akhirnya mendapatkan update terbaru yang mana sekarang mendapatkan varian baru yang menggantikan varian Suzuki Sport. Nah, apa aja sih perbedaannya dengan varian Suzuki Sport dan R3-R3 sebelumnya? Kita langsung bahas aja yuk dari 5 poin. Yang pertama, yaitu adalah desainnya. Yes, desainnya banyak banget ubahan ya. Nah, kalau kita lihat dari depan aja, ubahannya dia dari bagian bawah sini, bumper bawah, itu sekarang dia kayak ada aksen silver seperti taring gitu ya, taring hiu yang menyambung dari kanan ke kiri. Ini bagus banget dan bumper bawahnya juga berubah sekarang dengan aksen silver yang diberikan aksen 3 dimensi, 3D di bagian bawah sini. Ini keren banget dan diberikan warna hitam sehingga tampilan depannya jadi di depan lebih agresif, lebih keren menurut kami. Dan dengan LED DRL yang masih ciri khas R3 yang digantikan dia, Suzuki Sport memang sudah ada LED DRL seperti ini. Dan ini masih ada di sini, keren banget. Di depan tampilannya cakep banget ya, sekarang diberikan di bagian grillnya ini kayak diberikan aksen chrome-nya lebih ke warna hitam-hitaman. Kalau dulu kan chrome-nya lebih terang, ini sekarang lebih agak sedikit lebih gelap gitu. Dan logo Suzuki-nya kalau kalian perhatikan sedikit, sedikit lebih besar gitu. Oke, keren. Ini dari tampilan depan sudah kelihatan banget ada banyak perubahan. Lanjut ke samping. Di bagian samping yang berubah adalah kalau kalian perhatikan, sekarang mendapatkan opsi dual tone. Yes, sekarang dapat opsi dual tone. Jadi varian cruise ini sekarang ada dual tone pada bagian spion, ada dual tone di bagian atapnya. Bagus banget. Dan di bagian bawah side skirt-nya dia sudah pakai side skirt-nya dibuat dua warna gitu ya. Keren banget di bagian sini dan ada kayak aksen lagi di bagian sini. Ini membuatnya jadi semakin sporty sekali. Velgnya sendiri, dia diberikan velg dual tone. Tapi saya memang konfigurasi masih tetap 185-65 R15. Kita lihat bagian samping lagi. Yang beda lagi adalah pada bagian belakang sini ya. Dia bumpernya tuh kelihatan berbeda. Sekarang lebih tebal dan dengan aksen tiga dimensinya juga jauh lebih banyak gitu. Keren sekali. Menurut kami ini membuat mobil ini kesannya seakan lebih sporty lagi. Tambah lagi dengan ada spoiler ini. Di bagian belakang. Spoilernya tuh dia besar banget gitu ya. Bagus. Dan diberikan warna hitam untuk yang dual tone seperti ini. Ghetto. Dan seperti R3 yang varian GX dan yang lainnya. Dia tetap sekarang chrome-nya di bagian atas ini menyambung ke kiri ke bagian kanan. Bagus banget. Dan ada logo hybridnya di bagian kanan untuk R3 di bagian kiri. Itu jadi perubahan juga. Karena memang sebelumnya R3 dan hybridnya di sebelah kanan dua-duanya. Bumper bawahnya keren banget. Sekarang diberikan warna aksen hitam gini dual tone. Jadi dia dulu kalau dibuat sewarna. Sekarang dibuat dua warna. Jadi ini hitam. Ini warna putih atau sewarna bodinya. Jadi kalau yang kalian ambil warna putih. Terlihat sekali perbedaannya. Gitu. Jadi secara tampilan luar. Menurut kami ini sekarang jadi semakin sporty dan penyebutannya jadi lebih mudah ya. Daripada dulu kan All New R3 Suzuki Sport. All New Suzuki R3 Suzuki Sport Hybrid. Panjang banget. Kalau sekarang All New Suzuki R3 Cruise Hybrid. Lebih enak kan nyebutnya. Desain interiornya. Tapi sejatinya memang desain interiornya tidak ada perubahan sama sekali dengan yang varian Suzuki Sport. Dia masih tetap pakai kesen karbon-karbon seperti ini. Dan red stitching pada bagian kursi. Dan pada bagian setir juga diberikan red stitching. Bagus banget. Ini kualitasnya juga enak digenggam. Dan ada aksen silver-silver seperti ini. Jadi overall sih desain interiornya tidak terlalu banyak perubahan. Tapi bagusnya memang kursinya R3 dan jok-joknya memang sebelumnya. Yang varian Suzuki Sport sudah sangat bagus sekali. Yang kedua itu adalah pilihan warnanya. Yes. Sekarang pilihan warna untuk R3 Cruise hanya ada kada dua. Yaitu adalah warna putih dengan dual tone. Dan ada warna hitam seperti ini. Kalau kalian paling lebih suka yang mana? Warna putih dual tone seperti ini? Atau yang hitam? Tulis kemampuan komentar. Yang ketiga itu adalah fiturnya. Yes. All New Suzuki R3 sekarang sudah dilengkapi dengan beberapa fitur yang lebih baru. Dan yang paling kami menarik adalah pada bagian head unitnya. Yes. Sekarang kalau melihat dari spesifikasi di website Suzuki. Sekarang All New Suzuki R3 yang varian cruise ini sudah mendapatkan Apple CarPlay dan juga Android Auto. Begitu pula dengan mirroring dan segala macamnya. Jadi kalian bisa mengakses mobil ini dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Dan begitulah fitur-fitur seperti cruise control, LED DRL, idling start stop juga tetap ada. Dan Auto Climate Control AC juga masih tetap diberikan di sini. Bagus banget. Dan pendingin tetap ada di sini. Jadi bagus banget fitur-fiturnya menurut kami tergolong lengkap. Apalagi secara praktikality mobil ini juara. Legroomnya dan juga bagasinya tergolong yang terbaik di kelasnya. Apalagi bagasi ya. Kayaknya belum ada bisa ngalahin. Yang keempat yaitu adalah spesifikasinya. Yes. Sekarang ada perubahan dari spesifikasi mesin dan juga hybridnya dari Suzuki R3 Cruise ini. Dimana mesinnya tetap K15B, 104,7 PS dan torsinya di 138 Nm. Tapi yang berbeda yaitu adalah sistem mild hybrid dari mobil ini. Dimana baterainya menjadi lebih besar. Yes. Akhirnya setelah sebelumnya Suzuki XL7 menjadi hybrid Suzuki dengan baterainya terbesar. R3 Cruise sekarang kedapatan baterainya yang sama besarnya dengan XL7. Mantap banget. Yes. Letak baterainya ada di bawah sini. Dan kelihatan nih. Sekarang baterainya nih. Tunjukin nih kameramen. Kelihatan baterainya meningkat dari dulu yang pernah kami videokan si R3 yang sebelumnya. Dimana dulu baterainya kayak jauh lebih kecil. Sekarang lebih besar. Yaitu adalah 10A 12V. Jadi sekarang kapasitas baterainya lebih besar. Sehingga kalau untuk efisiensi lebih baik. Dan kapasitas baterainya lebih besar. Jadi ketika kita untuk membantu akselerasi dan bergerak bersama mobil ini. Ini jauh lebih efisien lagi. Yang kelima yaitu yang terakhir harganya. Yes. Kalau dulu sebelumnya R3 itu yang varian Suzuki Sport atau varian paling tinggi. Dibanderol paling tinggi harganya di 295 juta. Sekarang ada perubahan nih. Tapi ngomongin soal harga. Kayak ada lebih baiknya ngobrolnya langsung sama temen gue nih. Karena dia lebih ahli. Dan siapa tau nih. Awal harga mobil baru gini aja. Bisa ada promo. Karena dulu kami sendiri pribadi. Dengan timnya Suzuki yang selalu andalan gue ini. Itu gara-gara lagi nge-review di Samperin. Dan akhirnya kepincut. Nah ini kita tanya aja. Siapa tau ini varian baru. Langsung ada promonya yang menarik. Kita tanya aja sama Mas Winton. Yes. Lagi santai banget nih kayak bajunya. Gak pake senagam nih. Gimana Mas Winton? Baik. Kabar? Lagi jalan-jalan nih? Iya. Belum tadi lagi. Ya biasa lah. Cuci mata dulu. Cuci mata ya? Oke Mas Winton. Aku udah lagi ngomongin masalah R3 baru nih. Varian Cruise. Kaget. Soalnya akhirnya cuma Jimny doang launchingnya. Betul. Ternyata juga launching R3 baru ya? Iya. Tiba-tiba muncul. Nah itu. Bagus. Serangan pajar nih Mas. Brand. Waduh. Kalau di saat brand lain. Brand Jepang ya. Ya. Pas lagi masa pemilu gini pada nahan. Gak launching apapun. Betul. Cuma Suzuki loh. Pasti. Bootnya gak cuma di dalam. Di depan. Ada dua. Nah. Untuk pemain yang misalnya mau datang ke EMS bisa tuh nyobain Suzuki Five Doors. Iya Jimny Five Doors ya? Bener. Mas aku mau nanya dulu Mas. Boleh. Harga ini berapa sih sekarang? Oke. Untuk Cruise yang baru. Cruise Hybrid. Untuk manualnya startnya itu di 284 juta. 284 juta. Untuk manual two-tone nya itu di 290 juta. Oh ini 290 juta berarti ini yang manual ya? Bener banget. Sedangkan singletone yang Matic nya 299. Oke. Sedangkan yang manual single tone nya 301. Matic nya 301. Wah worth it banget ya sekarang ya? Hampir nyentuh Alfa sih. Iya. Tapi masih lebih terjangkau dari XL CEL. Tetep ya? Pasti. Iya sekarang jadi makin besar. Dan garansi tetep sama 8 tahun. Pasti 8 tahun atau 160 juta meter. Uh 160 juta. Jadi di 150 juta kalian minta ganti baterai aja. Lalu Mas Minta nanti datang ke dealer. Mas aku mau ganti baterai gitu. Siap pasti kita layanin. Gratis kan? Gratis. Kita ganti baru dan itu kita menggaransi nya full system. Full ya? Gak hanya yang baterai. Bilangnya lifetime tapi. Yang mana tuh? Oke oke. Mas. Ya. Dulu tuh aku pernah beli R3 gara-gara lagi nge-review. Disamperin timnya Mas Wintan juga salah satu timnya. Nah yang R3 Smart ya? Iya. Aduh cakep. Ada langsung ada promo. Nah ini mobil baru langsung ada promo gak nih? Pasti dong. Gimana R3 ada promo apa nih selama IMS 2012-2004? Nah sebelumnya sebelum kita membahas R3 yang baru close ini. Bapak-bapak saya informasi kan bahwa kita sebenarnya masih ada stok 2023. Wah. Untuk diskonnya kayaknya japri aja lebih enak sih ya. Wah soalnya mengerikan ya? Bener soalnya. Lagi di-boot Suzuki nanti ngomongin soalnya itu. Wah langsung didatangin tuh sama orang-orang di belakang. Soalnya orang udah ngitir belakang nih. Nomernya ada di sini Mas Wintan ya. Pokoknya langsung nggak dijamin di-sponnya mantep. Kepalanya 3 atau kepalanya 4? Kepalanya 3. Wah. Sudah pasti. Saya suka itu. 3XXXX. 3 tuh bagus. Kayak periode. Waduh. R3 GSMT. Wah ini menarik banget. Berapa dong gimana ini? DP motor kali kayaknya deh. Oh ada angsuran DP motor. Dapnya kayak DP motor. Berapa? 2 juta. 3 juta. 2. Mas ini R3 bukan R2. Tapi harganya DP-nya kayak R2. Gila. DP 2 juta angsuran berapa tuh? Nah untuk DP 2 juta angsurnya juga menarik nih. Cuma 5,3 selama 6 tahun. 5 juta doang selama 6 tahun guys. Itu sih. Ini worth it banget sih. Paling logik lah. Dan varian GX emang yang sebenarnya value for money bagus ya. Bener banget. Kayak yang review Mas Raya sebelum-sebelumnya. Iya selalu kan kita bilang varian GX yang paling menarik ya. Bener banget. Ada apa lagi? Nah selain itu. Angsuran? Kalau misalnya 5,3 kemahalan, saya kurangin jadi 4,8. Tapi bisa panjang? Nah tenornya malah lebih penik Mas. Angsuran 4,8. Tenor 5 tahun doang. DP-nya? DP-nya sama 2. Kok bisa? 20. Angsuran 5 tahun doang. Diskonnya, DP-nya agak gedein. Iya. Tapi kalau dikalkulasi, sebenarnya ini juga worth it banget. Kalian hitung sendiri nih. Kan kamu kasih simulasinya di sini. Kalian hitung sendiri, malah kayaknya lebih worth it. Lebih ini sih yang paling worth it sebenarnya sih. Cuma kalau misalnya Bapak Ibu budgetnya pipis, yang tadinya mau beli motor jadi beli-beli, yaudah DP 2 juta. Iya, yang 2 juta aja. Lagian tuh masih 6 tahun, garansinya 8 tahun. Sudah pasti. Setelah nyicil masih ada dapet garansi. Bener banget. Oke, terus apa lagi mas? Nah, satu itu nih. Yang menarik, yang beli cash tapi bisa bayar 2 kali. Bunganya nol. Oh, yang ini yang bayarnya nanti kapan-kapan lagi? Bener banget. Wah, ini aku suka banget nih. OTR-nya belah 2. Oke. Potong diskon di depan. Oke. Nanti di depannya itu ketambahan biaya asuransi sama administrasi. Wow. Kalau itu kan berlaku untuk cruise? Berlaku semua Suzuki. Wow. Misalnya kalau yang R3GX tadi? Nah, untuk R3GX, Bapak Ibu cukup bayar Rp 103 juta jual. Rp 103 juta? Rp 103 juta plus nanti ada biaya asuransi gitu. Wah, karena itu udah dipotong diskonnya soalnya. Bener. Nanti kalian udah bisa nebak sendiri diskonnya berapa guys. Ya. Ya, itu cluenya. Kayak gitu cluenya. Oke. Tadi kan Rp 5,3 kemahalan, Rp 4,8 kemahalan. Kak, turun lagi Rp 3,8 juta asurannya. Tenornya berapa lama tuh? Tenornya 8 tahun. Oh, sesuai garansi ya? Bener. Terus DP-nya? DP-nya juga Rp 8 juta. Rp 18 juta. Kurang Rp 2 juta. Tenor 8 tahun, asurannya Rp 3,8. Buat orang yang suka-suka, apa ya? Gak gampang bosen. Ya, bener. Yang pake mobil tuh bener-bener sampe sayang banget. Nah, pas nih mas. Cocok. Abis asuransi, garansinya abis. Garansi abis? Tenor selesai. Nah, pas. Jadi selama nyicil masih dapet garansi. Bener banget. Dari sodarnya Rp 3, kita juga masih ada XL7. Wow, jadi kalau kalian misalnya, dia kan sporty banget nih. Yes. Pengennya SUV tapi. Bener. Ada XL7. Pasti. Oh, kayak XL7 berapa nih? Kalau selama IMX ada diskon nggak? Harga berapa dulu? Harga berapa sekarang? Untuk OTR XL7 itu metiknya di Rp 304. Yang paling tinggi ya? Iya, bener banget. Manualnya di Rp 293.900. Rp 293.900. Yes. Oke, berarti. Nah, itu ada potongan harga? Disconnya berapa? Pasti. Apa dong? Jawabnya aja. Wah. Tumpahin-tumpahin. Tumpahnya gini. Mas Wintan sekarang, kalau biasanya kita ngobrol tuh, Discon segini, Discon segini. Ini kayak like a reaction di boot Suzuki. Ini lagi ngerami. Terus dikosongin bootnya nih demi kita shooting, langsung kalem guys. Betul. Langsung konteks diri deh. Pokoknya diskonnya mantep banget. Gini, pokoknya Bapak Ibu, cara membukti dengan diskon, bandingkan hitungan saya, pokoknya DP dan ngesuran jamin paling murah. Oke. Mas, diskonnya 0.1, 0.2, 0.3? Wah. Yang jelas, Kepala 3. Wah. Padahal 0.3 suaranya aja blok ya. Aduh. Oke, untuk angsuran. DP-DP yang menarik dong. Ini juga menarik banget nih. Yang lawanin yang 2 juta nya R3 tadi. Oke. Tadi kan untuk varian R3 GX ya. Ini kita naik satu langkah ke atas. Untuk varian Alpanya. X-L7 Alpamanual. Dan ini khusus warna hitam dan warna orange ya. Wih. Hitamnya gahar banget sih. All black. Bener. Tinggal pasang putut gitu. Berapa tuh? Nah, untuk apa manual dan orange nya? Cukup bayar DP-nya 7 juta aja. Angsuran 5,7 selama 6 tahun. DP-nya 7 juta doang. Oke. Masih menarik ya? Serah banget. Masih. Jamin. Iya, iya. Terus apa lagi ada lagi? Nah, selanjutnya nih. Kalau misalnya Bapak Ibu 57 kemahalan. Turunin jadi 5,1. Oke. Cukup bayar DP-nya itu di 30 jutaan aja. 20 jutaan? 3. Oh, 30 jutaan. Tadi kan 7. Iya. Sekarang DP-nya 30. Jadi angsurannya? Angsurannya 5,1. 5,1 selama 5 tahun? 5 tahun. Jadi kalau kalian cari tenor-tenor pendek, 5 tahun bisa ya? Iya, pasti. Apa yang bagi dua itu berapa? Bisa ada nggak? Ada. Berapa tuh? Ini aja gambarannya. Pokoknya DP di awal 115 plus nanti ada biaya asuransi dan administrasi. Nah, gitu aja. 115 guys. Berarti kalau kalian hitung sendiri, artinya diskonnya berapa tuh? Si Munut sendiri aja. Nego sendiri. Bahkan kayaknya ini dibalik kamera bisa nego lagi. Ini Mas Wintus kayaknya agak-agak takut nih. Kenapa ini? Ada lagi ya, Mas? Yang tenor 8 tahun sesuai dengan garansi? SOG juga dapat garansi 8 tahun juga kan? Sudah pasti. Pokoknya semua varian high build Suzuki kita warranty 8 tahun atau 160 km. Oke, berapa tuh? Nah, untuk yang tenor panjang 8 tahun, Bapak-Ibu cukup bayar DP Rp. 29 juta. Rp. 29 juta. Karena kita masih ada stok dikit. Udah terbatas banget. Jadi keberduaan nih. Selama IMS doang tuh ya, Mas? Bener. Kalau ntar selain IMS udah beres. Sudah pasti. Soalnya begini, ibaratnya kita beli barang yang sama. Cuma beda Nik, tapi harganya mahal kan? Iya, ngapain. Soalnya misalnya dari varian XL7 dan R3 tadi masih terlalu mahal, saya masih ada satu lagi nih. Apa tuh? Yang iritnya luar biasa, Mas. Apa tuh? Suzuki Espresso. Wah, ini. Mobil yang pesannya dihina-hina gitu. Ujungnya laris manis. Realitanya, penjualannya dia top 5 terus. Maka bahkan top 3 loh. Wah. Pernah top 3 aja. Eh, enggak top 2. Oh top 2, naik lagi. Bahkan pernah nomor 1 di kelas City Car. Nah, itu ya. Pakin laris ya. Jadi makanya orang itu pada ngejek-ngejek, nggak beli. Bener. Soalnya sekarang kan memang kayak gitu jamannya. Yang menang yang silent majority. Bener, bener. Setuju, setuju. Oke, test price itu berapa sih harganya sekarang? Untuk OTR-nya dia Rp. 178.300. Oh, yang paling tinggi. Yes. Rp. 168.000 sampai Rp. 178.000 ya? Ya, bener banget. Oke. Nah, itu ada diskon nggak? Udah pasti. Berapa? Ntar juga kelihatan. Masa yang menyebutin dihitungan 1550. Oh. Diumpetin lagi nih diskonnya. 0.1, 0.2, 0.3. Oke, gas. Oke, gas. 0.2 berarti guys. Kepala 2 berarti depannya. Oke. Kalau yang angsuran, Mas. Oke. Wah, ini juga bagus nih, Mas. Angkanya gajil semua. Oke. 3, 3, 3. 3 juta. DP 3 juta, angsuran 3,3. Wah. Berapa? Cuma 6 tahun. 6 tahun. 3. 3, 3. Soalnya 3 sampai 3, 6. Makanya cantik nih. Wah, bagus banget nih. Itu tuh ringan banget daripada nyicil motor sih. Udah pasti. Kalian nggak kehujanan. Bener. Eh, bagasinya gede banget loh. Dan kita udah tes sama temennya Mas Winton yang agak sehat. Sampai tidur. Bawa koper, sampai tidur dia. Kita nanjak, kuat. Tuh. Itu udah terbukti. Berarti SBC itu memakilkan raket Indonesia banget sih. Yes. Dengan harga keren-kerennya, value sebesar-besarnya. Dan kalau orang yang belum mau beli mobil listrik loh menurutku. Bener. Iritnya tuh ngalah-ngalahin mobil listrik. Cost-costnya tuh lebih irit daripada mobil listrik. Parah banget. Apalagi sekarang ada fitur start-top engine. Ah, iya. Codak banget buat Bapak-Ibu kalau misalnya macet-macet di Jakarta. Apple CarPlay, Android Auto. Itu sanggih banget sih. Habis, ada apa lagi Mas? Angsuran ini Mas? Untuk angsuran ini, kalau misalnya 3,3 kemahalan. Dan tenor udah kepanjangan 6 tahun. Kita kurangin. Angsurannya di 3,1. Dengan tenor 5 tahun, DP-nya kemarin 11 juta. Wah. 11 juta doang. 11 juta. Habis, ada yang ini nggak ya? Apa, kepisah split itu? Oh. Yang bayar 2 kali? Ada? Pasti, ada dong. Kenapa dong, DP-nya itu berapa dia? Di awal, Bapak-Ibu cukup bayar DP, 63 juta aja. Langsung ke tebak, tuh diskonnya berapa tuh. Tebak aja. Kan tadi cluenya, OTR belah 2, di depan putang diskon. Belahkan kan, berapa? Kekehatan ya. Nah, itu pun nanti ada pertambahan biaya, asuransi, dan administrasi. Menarik sih yang ini. Kalau kalian daripada uangnya langsung di-broxin di awal, ini yang ini menarik juga sih. Bener banget. 60 juta, langsung dibawa-bawa pulang mobil. Pasti. Padaan AGS lagi ya? Bener, paling tertinggi. Apa, yang 8 tahun ada? Pasti ada. Berapa tuh, 8 tahun berapa? Untuk 8 tahunnya, untuk bayar angsuran di 2,3 selama 8 tahun, dengan DP, hanya 10 juta aja. Menarik banget nih, CVTIS. Jadi, promo-promonya dari tadi ya, R3 ya. Dan ini pun cepat-cepat didapat ya. Oh ya, karena selama periode MS doang ya. Bener. Oke, CVTIS, terima kasih banget ya, Mas Vinton. Sudah ngobrol-ngobrol, Mas Vinton. Hubungi Mas Vinton langsung nomornya di sini. Instagramnya apa, Mas? Ayo. Suzuki Jakarta MTH. Oh masih MTH. Suzuki Underschool Jakarta, Underschool MTH. MTH-nya bukan MTH ya, no. Memang terhebat. Mantap. Oke. Oke, CVTIS, sampai ketemu lagi di video berikut ya. Jangan lupa, like video ini, subscribe ke channel YouTube, CVT Indonesia. Dan nyalakan lonceng notifikasi. Memang juga ke Instagram kami ya, di at CVT.Indonesia. Dan bagi kalian yang tertarik untuk meminang R3 dan line-up Suzuki lainnya, bisa lewat website kami juga, di CVTIndonesia.co.id. Nanti promonya bakal sama kayak yang Mas Vinton ngomongin. Malah bisa ketahuan nanti diskonnya berapa kalau udah bisa lihat. Saya Mas Vintonnya takut nih hari ini. Banyak polisinya. Banyak polisinya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.